Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali ke Jena Ariswandi kali ini kita akan PDKT pada saham termahal di Bursa Efek Indonesia yaitu PT.Bian oke langsung saja kita masuk ke Bursa Efek kita akan melihat penjelasan lengkap mengenai perusahaan tersebut kalau dilihat teman-teman lengkap pertama pilih perusahaan tercatat baru pilih profil perusahaan tercatat nah disini di klik cari klik saja Bian nah itu Bian resources nah setelah kondisi ini disini kita bisa lihat kode perusahaannya Bian namanya Bian dan resources tambah perusahaannya di Bursa itu 18 Agustus 2006 jadi sudah sekitar 14 tahun ya klik cari ini adalah salah satu saham termahal di Bursa Efek Indonesia kita harus menyediakan sejumlah 7,6 jutaan untuk membeli satu lot sahamnya satu lot yang seratus lembar saham disini disini ada logonya dan disini kita bisa lihat nama perusahaannya terus alamat kantornya NPP-nya situsnya untuk bidang usaha utamanya pertambangan botubara sektornya energi sektornya minyak gas dan lotubara disini kita bisa lihat sekretaris direktur perusahaannya ada datuk dokter dokter Blonstung Kuong cukup banyak ya anunya cukup banyak direksinya karena perusahaan ini bukan perusahaan termahal dan disini kita bisa lihat ada susunan lewat komisarisnya yang dikotong oleh Pak Kurpnobo Yusgiantoro dan disini bisa kita lihat komite auditnya dan tentunya disini kita bisa lihat pemegang sahamnya ternyata pemegang saham utamanya adalah Doktato.Lotung Kebetulan dia juga direktur utama dan dia juga sebagai pemegang saham utama di perusahaan efek Indonesia dan masyarakatnya diikuti oleh 8,87 terima kasih dan disini kita bisa melihat sumber daya prima 10% masyarakatnya 28,87% ini mungkin ada kesalahan teknis 2x169 mandato seharusnya cuma sekali dan diikuti oleh direksi-direksi lainnya dan disini kita bisa lihat anak perusahaannya cukup banyak ya teman-teman disini ada 3 slide dan disini kita bisa melihat segala tindakan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut pasti akan dimuangkan disini dan kita bisa lihat dividennya dia terakhir memulihkan dividen itu 2021 sejumlah 1 miliar 50 rupiah dan disini kita kembali ke profilnya kita coba cek siapa sih sosok datu ini profil siapa datu longkong level seduk terutama sebagai besar anak perusahaan yang memulai grup ini adalah foto beliau direktur utama B yang resource oke kita searching disini bisa kita lihat harga sahamnya 76,3 76.375 rupiah cukup mahal sekali dan market capnya ini hanya 254,48 triliun masih gue cek masih di atas ya dtb and resource dbk adalah suatu perusahaan bertambangan berkantor di Jakarta Pusat hingga kelihatan 20 perusahaan memiliki 5 kontraker tali per 6 Juli itu dayungan tahun coba kita wow sahamnya sudah naik sangat naik sekali oke mungkin segitu saja video dari perusahaan termahal di bursa efek Indonesia semoga next video saya bisa membahas seputar-seputar keuangan mohon diwakti oke see you next video jangan lupa like komen dan subscribe jika ada yang belum paham mengenai video tersebut bisa kolom cat di komentar berikut terima kasih see you